Yang ada ganti kecelakaan lalu lintas yang terjadi di depan Makodim Salko pada Kamis pukul 01.45 WIB dini hari antara sepeda motor versus minibus Inopa menewaskan dua pengendara sepeda motor. Kecelakaan maut kembali terjadi di Bangko, kali ikut terjadi di ruas jalan lintas tengah Sumatera, tepatnya di depan Makodim Salko. Kejadian terjadi sekirapukul 01.45 WIB dini hari yang membuat dua pengendara sepeda motor tewas di tempat. Kejadian itu bermula saat minibus jenis Inopa dengan nomor polisi BM-1852BL yang dikemudikan oleh Kennedy Tanjung, wago pekan baru dari arah Bangko menuju ke Sarolangun. Sementara itu dari arah berlawanan sepeda motor Scoopy dengan nomor polisi BH-5160FX yang dikendarai pria Saputra berboncengan dengan Prayitno. Keduanya merupakan wago Sungai Kapas kecamatan Bangko. Benturan yang cukup kuat membuat keduanya terpental cukup jauh dan langsung tewas di tempat. Rapik, salah sekak wago mengungkapkan, cukup terkejut mendengar benturan yang cukup keras. Wago sekitar langsung berlarian melihat asal suara. Setelah dicek ternyata kecelakaan lalu lintas dilihat dari kondisi korban. Tua orang yang mengendarai sepeda motor tewas di tempat. Di tempat. Satu ikut kasus kecelakaan lalu lintas tersebut sudah ditangani saat lantas progres merangin. Dua kendaraan juga telah diamankan. Rikosa Putera, Cek TV, Ngabari. Terima kasih.